Intro Bab 1821 banding 0 cacing kaki Nama, pengurni kiterkuat penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang, boom Tombak berbentuk berlian itu melepaskan semburan energi sihir di luar Meledak dengan suara gemuruh 800 meter di bawah tanah Fang Yu belum benar-benar menyentuh tiang berlian Tetapi baru saja mendekat, dia bisa merasakan gelombang energi sihir yang menakutkan Sulit membayangkan bahwa sebuah spar digunakan untuk mempertahankan lingkaran sihir yang begitu besar dan kuat Setelah puluhan ribu tahun dipakai, ia masih dapat menampung kekuatan sihir yang begitu besar Berapa banyak energi sihir yang harus dikandung oleh spar ini paling awal? Ini terlalu berlebihan Fang Yu melambat dan sampai ke tiang terapung Dia melihat tiang di depannya Spar itu menyebarkan kekuatan sihir Meledak dengan paksaan yang kuat Orang biasa yang berdiri dalam posisi ini akan langsung dihancurkan menjadi kuah daging oleh kekuatan ini Namun bagi Fang Yu, paksaan ini sepertinya tidak ada Dia tidak ragu-ragu terlalu lama Menghadap tiang dengan tegas mengulurkan tangan kanannya Ledakan, ketika tangan kanan Fang Yu menyentuh tiang tersebut Tiang tersebut segera meledak dengan kekuatan yang menakutkan Batuan di sekitarnya semuanya retak dan asap ada di mana-mana Tapi Fang Yu tidak melepaskannya Karena dia sudah memegang tiang itu dengan telapak tangan kanannya Pada saat ini, Fang Yu bisa lebih jelas melihat gelombang energi sihir di dalam tiang Metode ini agak aneh, tapi bagaimanapun juga, metode ini akan diserap langsung oleh teknik melahap roh Mata Fang Yu bergerak sedikit saat dia menjalankan teknik melahap roh Bas, pusaran merah muncul di telapak tangan Fang Yu Energi sihir di dalam tiang itu mengalir ke tubuh Fang Yu seperti aliran deras Desir Selama proses ini, tiang bergetar hebat dan panas keluar Energi sihir yang dilepaskan oleh tiang ini setiap detik sudah cukup untuk menghancurkan gunung Tapi Fang Yu menyerap semua energi magis ini ke dalam tubuhnya Itu layak untuk dijadikan tiang yang dibuat bersama oleh beberapa pembangkit tenaga listrik di negeri Dongeng Energi sihir di dalamnya benar-benar seperti lautan luas Mata Fang Yu berkilat karena terkejut Dan dia berkata dalam hatinya Hanya saja sihir ini kekuatan benar-benar tidak benar sekali Itu tidak terlalu murni dan ada beberapa kotoran Rasanya seperti Setelah menyerapnya beberapa saat Fang Yu mengingat lingkaran sihir yang telah dipulihkan oleh mata Dao Dan tiba-tiba mengerti Tidak semua energi sihir dalam pertarungan ini ditinggalkan oleh orang-orang suci tahun ini Tidak peduli berapa banyak energi sihir Setelah bertahun-tahun habis tidak mungkin untuk menyimpannya sebanyak itu Alasan mengapa itu disimpan begitu melimpah Adalah karena spar ini tidak hanya mengkonsumsi kekuatan sihir untuk mempertahankan lingkaran sihir besar di atas Tetapi juga mengambil kekuatan sihir dari lingkaran sihir Untuk mendapatkan kekuatan sihir untuk mempertahankan lingkaran sihir Dari manakah asal usul hukum pembentukan hukum Itu berasal dari roh iblis yang berada di hutan Ini adalah lingkaran sirkulasi diri Untuk menjebak roh iblis dengan kekuatan roh iblis tersebut Selama periode ini, mereka terus melemahkan kekuatan kelompok roh iblis Lingkaran sihir seperti itu sungguh luar biasa Orang suci yang membuat lingkaran di awal memang sangat sakti Fang Yu berpikir sambil menyerap energi sihir dispar Secara bertahap, energi sihir di dalam spar menjadi semakin berkurang hingga diserap sepenuhnya oleh Fang Yu Spar belah ketupat tidak lagi bersinar dan menjadi cangkang kosong Fang Yu menyingkirkan cangkang sparnya Bawa kembali ke gerbang bulu Dan itu bisa digunakan sebagai inti lingkaran sihir di masa depan Setelah melakukan semua ini, Fang Yu siap untuk kembali ke tanah Bang, bang, bang Namun, kali ini, terdengar suara gemuruh berirama di tanah Spar telah sepenuhnya diserap oleh Fang Yu Dan tentu saja tidak mungkin menimbulkan kejutan seperti itu lagi Fang Yu segera mengangkat kepalanya dan bergegas menuju tanah Mendesis, mengaum Pada saat ini, roh iblis di tanah sepertinya kehilangan kendali dan meraung Apa yang terjadi? Fang Yu menyipitkan matanya dan bergegas kembali ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat Memanggil, Fang Yu bergegas keluar dari tanah dan berdiri di udara Pada saat ini, dia melihat makhluk raksasa muncul tepat di depannya di lapangan terbuka Makhluk ini bentuknya seperti ular piton, namun jika dilihat lebih dekat, bentuknya seperti kelabang Tubuhnya terbagi menjadi lebih dari 100 bagian Setiap bagian memiliki wajah yang sangat jelek Matanya memerah, taring putihnya terlihat Dan cakar tajam dengan berbagai bentuk tumbuh di kedua sisinya Apalagi warna sisik tiap bagian berbeda-beda Dari atas hingga bawah, tidak ada dua bagian yang warnanya sama persis Ketinggian makhluk ini mendekati 300 meter Dan kepalanya sudah lebih tinggi dari rata-rata tinggi hutan Nafasnya sangat kuat, dan ekspresi setiap wajah berbeda Seolah-olah ia ada sepenuhnya secara mandiri Aum, lebih dari 300 roh iblis di belakang Fang Yu menatap makhluk di depannya Dengan mata yang sangat waspada pada saat ini Dan napas mereka perlahan-lahan terlepas Roh iblis apa ini? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya Itu, awalnya adalah Raja Lipan Pada saat ini, yang mulia ular tulang yang pernah berurusan dengan Fang Yu berbicara Bagaimana dengan sekarang? Fang Yu bertanya sambil memandangi tulang ular itu Itu melahirkan sifat iblis, itu bukan lagi milik roh iblis Yang mulia ular tulang berkata dengan suara serak dan rendah Sihir, apakah ini iblis? Fang Yu merasakannya, matanya sedikit berubah Setan lain, jika itu adalah roh iblis, tidak ada alasan untuk tidak takut padanya Tapi kelabang ini sekarang benar-benar bermusuhan Dan setiap bagian wajahnya mengaum ke arah Fang Yu, sangat ganas Sepertinya setelah lingkaran sihir diangkat, tekanan yang awalnya diterapkan padanya menghilang Menyebabkannya meledak dengan kekuatan magisnya yang telah lama terakumulasi Dan itu langsung menjadi sihir Mata Fang Yu berkedip, dan miliknya kata hati gelombang www.novelringan.com gelombang demonisasi Dari mana asalnya, mungkinkah rasa benci dan depresi saja bisa melahirkan sifat setan? Hal ini tidak seharusnya dipahami seperti itu Dahulu ketidaktahuan kognisi mengacu pada perbedaan proses kultivasi Atau mentalitas yang terlalu cemas sehingga membuat kultivasi menyimpang dan merugikan diri sendiri Pemahaman seperti itu tidak dapat menjelaskan pesona pesawat saat ini Benar, nafas hitam dan merah itu Fang Yu tiba-tiba teringat aura hitam dan merah yang keluar dari Duan Ao setelah kematiannya Nafas itu mungkin adalah kunci pesona Iblis api yang kacau, apakah juga karena aura hitam dan merah sehingga ia menjadi iblis? Tidak seperti yang dikatakan Li Huoyu Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berpikir Sayangnya dia tidak membayar perhatian Bagaimana perasaanmu bahwa kamu selalu bertemu setan akhir-akhir ini? Kaka, sementara Fang Yu masih berpikir Wajah kelabang di depannya mengeluarkan suara yang kasar dan tidak menyenangkan Anggota tubuhnya bergerak-gerak sehingga membuatnya tidak nyaman bahkan menyeramkan Sujialu di kejauhan cukup jauh dari kelabang ini Tetapi dia masih merinding dan wajahnya pucat Penampilan kepala iblis ini benar-benar lebih jelek dari yang lain Fang Yu mengerutkan kening dan Berkata, Desis, Fang Yu dan lebih dari 300 roh iblis di belakangnya belum bergerak Tetapi kelabang di depan mereka tiba-tiba bergerak Setiap anggota tubuh yang tumbuh menari So, Ho, terdengar peluit tajam di udara Bila udara tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Fang Yu dan kelompok roh iblis di belakangnya Desir, sosok Fang Yu berkedip-kedip dengan mudah menghindari aura tajam ini Semua roh iblis di belakang juga terbang ke udara untuk menghindari aura seperti pedang ini Tentu saja, beberapa roh iblis tidak punya waktu untuk melarikan diri Bang, bang, bang Nafas ini meninggalkan bekas yang dalam pada sisik atau kulit ari di luar tubuh mereka Bahkan muncul luka Dan hutan di sekitarnya terpotong-potong oleh aura panik ini Dilihat dari luas, kelabang di tengah hutan seperti mesin pemotong rumput sehingga menyebabkan hutan di sekitarnya runtuh Fang Yu mengamati pergerakan kelabang Jelas sekali, ratusan bilah tajam yang tumbuh di atasnya memiliki kekuatan yang sangat tinggi Raja serangga berkaki seratus telah menjadi iblis Bunuh dia Yang mulia ular tulang naik ke udara dan berkata Banyak roh iblis merespons bersama-sama Dan mereka ingin menyerang kelabang Kamu tidak perlu melakukannya Biarkan aku datang Fang Yu berkata dengan ringan Setelah mendengar kata-kata ini Semua roh iblis menggelengkan tubuh mereka dan segera menundukkan kepala Bagi mereka, apa yang dikatakan Fang Yu adalah perintah kematian Dan mereka tidak boleh dilanggar Saat ini, Fang Yu sudah mengangkat tangan kirinya Om, pedang dao surgawi muncul di tangannya lagi Suara pedang terdengar di hutan Apa, kelabang di depan sepertinya merasakan bahaya Dan aksinya menjadi lebih intens Tubuh yang sangat panjang itu terpelintir Dan anggota tubuhnya yang seperti pisau dengan cepat menyapu Menciptakan lebih banyak aura seperti pisau meledak ke arah Fang Yu Dan wajah di tubuh lebih dari seratus bagian juga membuka mulutnya Dan sepertinya dia memuntahkan sesuatu yang putih Kamu sangat jelek Fang Yu mengangkat pedang dao surgawi di tangannya dan memotongnya ke depan Ledakan Pada saat ini, cahaya pedang meledak langsung dari dalam hutan keluar Jika kamu melihat dari kejauhan, kamu bisa melihat bayangan pedang besar melintas Retakan Energi pedang melintasi delapan kilometer Dan pada saat tidak ada yang bisa bereaksi Ia menghancurkan tubuh kelabang Ledakan Hutan di belakang iblis kelabang meledak Dan luka besar muncul di tanah Memanggil Fang Yu menarik kembali pedang dao surgawi ke dalam tubuhnya Dan mengabaikan iblis serangga berkaki seratus yang masih berdiri di tempat Dia menoleh ke kelompok roh iblis dan berkata Ayo pergi, membawamu kembali ke gerbang Yuhua Dengan itu, Fang Yu keluar dari hutan Roh iblis itu secara alami tidak berani melanggar perintah Dan segera berbalik dan mengikuti Fang Yu Apakah ini hilang? Monster ini sepertinya belum mati Dia masih berdiri tegak Ini harus berbaikan Tangan, kepala Sujialu ingin mengingatkan Fang Yu saat dia melihat Fang Yu berjalan ke sisinya Tapi saat ini Kaka, di bagian belakang kelabang Retakan yang terlihat jelas muncul di permukaan tubuhnya Kemudian, cahaya biru meledak Dan aura pedang yang ganas meledak Ledakan Detik berikutnya Cacing kelabang dengan ketinggian 300 meter Meledak di udara dan hancur berkeping-keping Nafas milik iblis cacing kelabang Setelah meledak seketika, tidak banyak yang tersisa Sujialu tercengang dan tidak bisa berkata-kata Raksasa yang masih memamerkan gigi dan cakarnya yang menarik tadi Memberinya ketidaknyamanan dan tekanan yang luar biasa Itu saja, tidak lebih Sujialu adalah biksu Biasa, meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat kekuatan Fang Yu Dia tetap terkejut Apalagi kali ini, Fang Yu berbalik terlebih dahulu Dengan penampilan yang tenang Membuatnya merasa terkejut dan dikagumi Ini adalah gaya pria kuat yang dia impikan ketika dia masih kecil Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Aku pergi Saat ini, suara Fang Yu membuyarkan lamunan Sujialu Sujialu pulih dan segera berlari ke sisi Fang Yu Wow, setelah beberapa langkah Dia merasakan angin dingin bertiup di belakangnya Memalingkan kepalanya dan melihatnya Ada 338 roh iblis aneh yang terbang atau merangkak Atau setengah memanjang ke tanah Mengikuti di belakang Kalau tidak tahu nanti takut kencing di celana Sujialu menelan ludah dan memaksa dirinya untuk tenang Dengan cara ini, Fang Yu dan Sujialu Dengan 338 roh iblis Mereka bergegas keluar dari hutan seperti ini Aum, ketika roh-roh iblis ini bergegas keluar dari tempat Yang telah menahan mereka selama lebih dari 10.000 tahun Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh Raungan ini penuh dengan perasaan lepas Mereka menatap ke langit dengan kegembiraan dan kegembiraan di mata mereka Untuk sesaat, auman roh iblis bergema di seluruh dunia Sujialu mengjilat bibirnya Dan bertanya dengan sedikit khawatir Tuan, roh iblis ini tidak akan tiba-tiba kehilangan kendali Bukan Jika mereka kehilangan kendali Lalu kami membawa mereka keluar untuk menyakiti orang Petik 2 Istirahatlah yakinlah Mereka tidak akan kehilangan kendali Mereka hanya akan sangat membantu kita Kata Fang Yu Kemampuan Yubisling telah ditunjukkan sepenuhnya Jika mereka sepenuhnya mematuhi perintah Tuanmu Dot itu benar-benar menakutkan Sujialu berkata dengan semangat Dengan sekelompok iblis berusia 10.000 tahun yang duduk di kota Siapa yang kita takuti di gerbang Yuhua Aku tidak takut pada siapapun Tapi bersama mereka Aku bisa melangkah jauh Fang Yu tersenyum Setelah roh iblis ini melampiaskan emosinya Fang Yu mengeluarkan ratusan rune ajaib dan menggunakannya bersama-sama Bas, Fang Yu dan Sujialu berada di depan Diikuti oleh 338 roh iblis Dan dengan cepat kembali ke gerbang Yuhua Melalui alam kosong yang diciptakan oleh ratusan jimat ajaib Titik-titik-titik Pada saat ini Jauh di dalam kota kekaisaran Di ruang kerja di belakang ola utama Siang Tianhe duduk di meja Mengerjakan beberapa peringatan Beberapa saat kemudian Gelombang www.novelringan.com Gelombang seorang pria berbaju besi emas Melaporkan dari luar Masuk Siang Tianhe berkata tanpa mengangkat kepalanya Pria itu pergi ke ruang kerja Berlutut Dan melaporkan dengan kepala tertunduk Yang mulia Saya telah menerima informasi Pangeran telah meninggalkan Bea Cukai Sangat cepat Siang Tianhe meletakkan pena di tangannya Mengangkat kepalanya untuk melihat bawahan ini Matanya bingung Dan bertanya Apakah dia menerobos ke alam pelarian Seharusnya tidak Dilaporkan ada hambatan Jawab bawahan itu Siang Tianhe sedikit menyipitkan mata Dan berkata Lalu apa yang akan dia lakukan Dia ingin kembali ke istana timur Mundur di gunung Xiaoling di istana timur Dan mencoba menerobos kemacetan lagi Jawab bawahan itu Kembali ke istana timur Mata Siang Tianhe berkedip Ya, dikatakan bahwa Xiun Zhenren juga memperlengkapi dia dengan seorang penatua Dan empat murid dalam secara khusus melindunginya Bawahannya berkata Saya harus segera kembali ke kota kekaisaran Mendengar kata-kata ini Wajah Siang Tianhe sedikit berubah Dia terdiam beberapa detik sebelum bertanya Ada berita lain Tidak ada apa-apa Yang mulia Pria itu menjawab Keluar Siang Tianhe melambaikan tangannya Dan berkata Bawahannya segera Bangkit dan mundur Siang Tianhe menundukkan kepalanya Mengangkat tangannya untuk mengelus jambut dagunya Matanya sangat dingin Karena kamu telah mengundang Fang Yu untuk mengambil tindakan Di dalam kota kekaisaran Ini juga saat yang tepat untuk memulai Pada saat ini Pria bertopeng tiba-tiba muncul di samping Siang Tianhe Dan berkata pelan Tidak Pangeran mengalami kecelakaan di kota kekaisaran Tiangong akan tetap menyalahkanku Siang Tianhe menjawab dengan suara yang dalam Jangan pernah melakukannya di kota kekaisaran Mendengar pertanyaan ini Mata Siang Tianhe berkedip dan berkata Ini bukan pertanyaan penting Pria bertopeng itu memandang Siang Tianhe dan berkata Tanpa kompensasi yang cukup Fang Yu tidak akan membantumu Kamu hanya perlu tahu bahwa hadiah yang kuberikan menyentuh hati Fang Yu Siang Tianhe juga menoleh untuk melihat pria bertopeng itu Menyipitkan mata Siang Tianhe saat ini Ekspresinya penuh keagungan Dan matanya mengandung peringatan Pria bertopeng misterius itu banyak membantunya Namun meski begitu Dia tetaplah kaisar dari dinasti abadi Nada bertanya dari pria bertopeng itu Membuatnya merasa sangat tidak nyaman Dia tidak mau menjawab pertanyaan ini Oh begitu Pria bertopeng itu mengangguk sedikit Dan alih-alih terus bertanya tentang topik ini Dia malah berkata Saya masih ingin mengingatkan Anda Bahwa pangeran yang kembali ke istana timur Adalah pertemuan telepon seluler terbaik Siang Tianhe mengerutkan kening dan berkata Saya berkata Lakukan itu di kota kekaisaran Yang diinginkan Tiangong adalah dinasti abadi Pria bertopeng itu berkata dengan ringan Tidak peduli kapan pangeran mengalami kecelakaan Mereka akan membawa masalah bagi yang mulia Tidak perlu mengkhawatirkan hal ini Mendengar kata-kata ini Ekspresi Siang Tianhe berubah Jadi Melakukan yang sebaliknya Mungkin memiliki efek yang ajaib Pria bertopeng itu melanjutkan Dari dunia luar Pangeran mengalami kecelakaan di kota kekaisaran Kebanyakan orang benar-benar memikirkan Yang mulia terlebih dahulu Anda bisa masuk lebih dalam Pikirkan Yang mulia tahu bahwa jika Anda melakukannya di kota kekaisaran Kebanyakan orang akan meragukannya Mengapa Anda ingin melakukannya Dengan keraguan ini Segalanya akan menjadi jauh lebih baik Selain itu Karena kamu mengundang Fang Yu untuk mengambil tindakan Maka selama suaranya cukup keras Fang Yu dapat membantumu mengalihkan banyak perhatian Mendengar kata-kata ini Mata Siang Tianhe berkedip dan dia memikirkannya dengan serius Memang begitu Jika Sang Pangeran harus menyingkirkannya Maka tidak ada artinya dia melihat ke depan dan ke belakang Kontradiksi antara Pangeran dan dia terlihat jelas di seluruh kota kekaisaran Dan bahkan seluruh perbatasan selatan Oleh karena itu Selama Pangeran menunjukkannya Dia pasti akan curiga Kalau begitu Lebih baik melakukannya langsung di kota kekaisaran Dengan tindakan Fang Yu dan memanfaatkan opini publik Dia mungkin benar-benar lolos dari balas dendam Tiangong Bahkan bisa membuat Tiangong dan Fang Yu saling bertarung dan meraup keuntungan dari Sang Melayan Hanya saja Fang Yu bersedia melakukan sesuatu di Istana Timur Mata Siang Tianhe sedikit berkedip dan dia berpikir Pada saat ini Pria bertopeng itu berkata seolah dia tahu apa yang dipikirkan Siang Tianhe Siang Tianhe kembali sadar dan menoleh untuk melihat pria bertopeng itu Yang mulia Ini saran saya Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati Pria bertopeng itu berkata sambil melangkah mundur Dalam prosesnya Sosotnya berangsur-angsur menjadi ilusi Hingga ia menghilang sepenuhnya dan kembali tersembunyi dalam kegelapan Siang Tianhe melihat ke tempat pria bertopeng itu menghilang Alisnya berkerut Matanya menjadi gelap Jalan pria bertopeng ini sangatlah misterius Hingga saat ini Siang Tianhe tidak mengetahui wajah seperti apa yang tersembunyi di balik topeng tersebut Apalagi pria bertopeng itu juga mengetahui banyak rahasia tentang dirinya Ini sama sekali bukan hal yang baik Namun untuk saat ini Siang Tianhe masih membutuhkan bantuan dari tukang topeng Dengan kata lain Dia belum bisa menghilangkan ketergantungannya pada pria bertopeng untuk saat ini Tanpa orang bertopeng, Siang Tianhe tidak bisa duduk kokoh di tempatnya sekarang Namun seiring berjalannya waktu, pria bertopeng itu semakin merasa bersalah padanya Lambat laun, Siang Tianhe tidak terlalu mempercayai orang bertopeng itu Dia ingin tahu siapa pria bertopeng itu, mengapa dia ingin membantunya, dan kelompok itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun Di dunia ini, tidak pernah ada kebaikan yang tidak berdasar Dia yakin jika manusia topeng membantunya dengan cara ini Dia pasti menginginkan sesuatu darinya Namun, dia tidak pernah memikirkan jawabannya Hal yang paling merepotkan adalah Siang Tianhe bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelidiki pria bertopeng itu Menjaga istana yang dijaga sangat ketat Orang-orang bertopeng tidak melihat apa-apa Datang dan pergi jika mereka mau Bahkan Siang Tianhe tidak dapat menemukan jejak pria bertopeng itu Inilah poin yang membuatnya merasa paling tidak nyaman Sebab, karena pria bertopeng bisa datang ke sisinya kapan saja Jika suatu saat dia memiliki hati yang aneh Dia ingin menyerang Siang Tianhe secara diam-diam Itu sangat mudah Uh, Siang Tianhe mengusap pelipisnya dan menghela nafas Baginya, situasi saat ini sangat sulit Dengan serigala di depan dan harimau di belakang Justru karena itulah dia bersedia membayar mahal untuk mempekerjakan Fang Yu Untuk mengambil tindakan dan membantunya memecahkan serigala di depannya Hanya dengan menyingkirkan serigala di depannya Dia bisa melepaskan tangannya untuk menghadapi harimau di belakang Lakukan di kota kekaisaran Siang Tianhe mengertakkan gigi dan matanya menjadi bertekad Titik-titik-titik Fang Yu dan Su Jialu berhasil kembali ke gerbang Yuhua dengan 338 roh iblis Chen Ye melihat banyak roh iblis di belakang Fang Yu Dan dia hampir tidak bisa mengendalikannya Aura basis budidayanya telah meledak Ada pun tiga anak sungai kecil Wajahnya juga pucat Hanya Zhong Chen yang tampak tenang Tetapi juga mengerutkan kening Matanya dipenuhi kejutan dan keraguan Kepala Ini adalah tanya Chen Ye Melihat roh iblis yang menakutkan di belakang Fang Yu Mulai hari ini Mereka akan menjadi penjaga gerbang Yuhua kita Fang Yu memperkenalkan dengan senyuman di wajahnya Ah! Chen Ye tercengang Jangan terlalu terkejut Gelombang www.novelringan.com Gelombang kepala sekolah telah menjinakkan roh iblis ini Mereka pasti berbeda dari roh iblis dalam kesanmu Kata Su Jialu Fang Yu berbalik Menghadap roh iblis Dan berkata Kalian semua ingat Mulai sekarang Selama orang-orang di gerbang Yuhua ini Adalah orang-orang yang ingin kalian lindungi Kalian tidak boleh menyakiti mereka Jika tidak Aku akan memanggangnya Anda Ya Fang Yu tiba-tiba menoleh Menyebabkan roh-roh iblis ini gemetar Dan mereka berlutut satu demi satu Panik Melihat adegan ini Wajah Chen Ye dan Ji Chen Dipenuhi keterkejutan dan kebingungan Ini semua dibawa keluar dari sarang raksasa 10.000 monster Chen Ye memandang Su Jialu dan bertanya Ya Su Jialu menjawab Kalau tidak Menurutmu mengapa kita memasuki sarang raksasa untuk kedua kalinya? Ini untuk iblis berusia 10.000 tahun ini Tapi roh iblis ini Chen Ye menelan ludah Dia masih belum bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya Roh iblis yang ganas Dan jahat ini sangat hormat dan takut di depan Fang Yu sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala Ini benar-benar berbeda dari gambaran roh iblis menakutkan yang ada dalam kesan Yang lebih aneh lagi adalah masih belum ada luka pada roh iblis tersebut Ini menunjukkan bahwa Fang Yu bahkan tidak pernah bertindak atas mereka Aku belum menggerakkan tanganku Dot apa yang membuat roh-roh iblis ini menundukkan kepala mereka Chen Ye bingung Awalnya aku sama terkejutnya denganmu Tapi aku ingin mengerti Su Jialu memandang Chen Ye dan tersenyum Apa yang ingin kamu pahami? Chen Ye bertanya Artinya, jangan mencoba memahami situasi ini Tetapi rasakanlah, kata Su Jialu Petik 2 titik 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 petik 2 Chen Ye tidak banyak bicara Hanya melebarkan matanya dan melihat sekelompok roh iblis yang berlutut dan gemetar Tiba-tiba ada lebih dari 300 roh iblis di dalam gerbang Yuhua Yang membuat Xiao Sier sangat tidak nyaman Dia pergi ke gunung belakang untuk mencari Fang Yu Saat ini, Fang Yu sedang menggodago Bebe putih kecil Bebe sangat penuh kasih sayang Terus-menerus berguling-guling di telapak tangan Fang Yu Yang mengejutkan Fang Yu Bebe tidak menunjukkan reaksi yang tidak biasa setelah melihat roh iblis yang tampak garang itu Ia hanya melirik roh-roh iblis ini Lalu berbalik dan mengabaikannya Ketenangan ini nampaknya sangat aneh Lagi pula, Bebe tidak hadir saat dia memasuki saran raksasa itu dua kali Seharusnya ini pertama kalinya dia melihat roh iblis ini Tapi dia tidak berperilaku tidak normal Fang Kepala Xiao Sier mendatangi Fang Yu Tiba-tiba mengganti namanya Dan berkata Apa yang salah? Fang Yu membaringkan Bebe di tanah ketika dia melihat Xiao Sier Dia akan pergi ke kota Tianlong Monster-monster itu Xiao Sier menunjuk ke beberapa roh monster bersayap menakutkan yang berkeliaran di tepi gunung belakang Dan berbisik Bisakah mereka memakan orang? Jangan khawatir Mereka tidak berani Kata Fang Yu Kenapa? Aku pernah mendengar para tetua berkata Roh iblis itu mengerikan Kata Xiao Sier Roh iblis baik-baik saja Mereka sendiri tidak membenci umat manusia Mereka hanyalah ras lain dan pada dasarnya berbeda dari kepala iblis Fang Yu berpikir sejenak dan menjelaskan Dan roh-roh iblis yang ku bawa kembali ini Mereka pasti tidak membencimu Karena aku membawa mereka keluar dari sarang raksasa Aku menyelamatkan mereka Dan mereka datang ke sini untuk menjadi penjaga Yang dianggap sebagai hadiah Jadi Xiao Sier mengangbuk acuh tak acuh Faktanya Dia masih belum begitu mengerti Dia hanya percaya apa yang dikatakan Fang Yu Aku harus pergi Kamu bisa pergi mencari adik juniormu yang akan bermain Fang Yu mengusap kepala Xiao Sier dan berkata Maksudmu kakak Dia tidak lucu sama sekali Dia tidak banyak bicara Xiao Sier berkata dengan marah Dia lebih takut pada kehidupan Kamu harus akrab dengannya Dia secara alami akan banyak bicara Fang Yu tersenyum Titik-titik Setelah Berbicara beberapa patah kata dengan Xiao Sier Fang Yu pergi lagi bersama Sujialu ke kota Tianlong Kepala Ayahku telah kembali ke rumah tuan kota Ketika kamu keluar dari pavilion Wandao Aku akan membawamu ke rumah tuan kota dan bertemu ayahku Kan? Sujialu bertanya Ayahmu? Ya Fang Yu mengangbuk dan setuju Keduanya segera tiba di pavilion Wandao di kota Tianlong Seperti biasa Banyak biksu berkumpul di lantai pertama pavilion Wandao Mengantri untuk menangani urusan Orang tua berjubah abu-abu itu melihat Fang Yu dan segera membawa Fang Yu ke atas Ketika para biksu di aula melihat pemandangan ini Terjadilah hening sejenak Sepertinya itu adalah Fang Yu barusan Fang Yu Fang Yu dari gerbang Yuhua Itu adalah sekte api ekstrim yang dipersembahkan kepadamu Beberapa waktu lalu Petik 2 Itu dia Aku punya melihat dewanya di kota Sanwu Itu pasti dia Beberapa biksu tiba-tiba berteriak kaget Dan setelah mendengar bahwa Fang Yu yang legendaris baru saja naik ke atas Seluruh aula mendidih Fang Yu bisa dikatakan orang paling terkenal di perbatasan selatan saat ini Hancurkan 3 sekte besar Lalu hancurkan 2 iblis di sekte api ekstrim Dan akhirnya hancurkan banyak biksu dari sekte api ekstrim Prestasi seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya Dan terus menimbulkan sensasi di perbatasan selatan Hari ini Ketika saya datang ke pavilion Wandao Saya beruntung bisa melihat dewa Fang Yu Tentu saja Para beku ini sangat bersemangat Itu tadi Fang Yu Jadi yang ini pasti kroni Fang Yu Banyak biksu mengalihkan perhatian mereka ke tubuh Sujialu Sujialu tidak terburu-buru Dia mengangkat tangan kanannya Dan kipas emas muncul di tangannya Detik berikutnya Banyak pembudidaya mengepung masa lalu Teman-teman Bolehkah saya menanyakan hubungan Anda dengan kepala Fang Di bawah ini dari gerbang peri tingkat ketiga sekte Chen Xi Saya ingin tahu apakah saya dapat mengundang Anda Petik 2 Di bawah pengawasan orang asli Yong He Tolong undang sesama penganut tahu Suara sanjungan tidak ada habisnya Sujialu selalu memiliki senyum lembut di wajahnya Menunjukkan kebaikan Tetapi menolak orang lain yang jaraknya ribuan mil Memberi orang rasa jarak dan penindasan Dia tahu bahwa yang dia wakili sekarang adalah citra Yuhu Amen Jadi wajar saja dia tidak bisa menunjukkan kepengecutannya Titik-titik-titik Saat ini Di ruang lantai 3 Bukankah kamu mengatakan bahwa segel posan disimpan sementara di pavilion Wandaungu ketika hadiahnya dikeluarkan oleh pihak lain? Dan aku menyelesaikan hadiahnya sesuai aturan Mengapa segel posan tidak bisa dikirimkan kepadaku? Fang Yu melihat ke depannya Getua bertanya Kepala Fang menenangkan amarahnya Kata Getua Aku tidak marah Menurutku itu aneh Fang Yu tersenyum Saya sudah memastikan masalah ini Wandaoge setempat melakukan kesalahan besar saat menangani masalah ini Kata Getua dengan mata menyipit Apa yang terjadi? Fang Yu bertanya Segel gunung yang rusak memang diserahkan ke pavilion Wandao setempat Tapi segel gunung yang rusak adalah palsu Getua berkata dengan sungguh-sungguh Palsu Anda tidak bermaksud bahwa prosedur pemeriksaan pavilion Wandao Anda sangat lengkap Mengapa Anda begitu mudah ditipu? Fang Yu bertanya Penatua Ge menarik napas dalam-dalam Dan sepertinya ada kemarahan di matanya Dan berkata Menurut penjelasan pavilion Wandao setempat Mereka tertipu karena mereka belum pernah melihat segel gunung yang rusak Dan orang tersebut menyediakannya Segel gunung yang rusak itu sangat langka dan nyata dalam penampilan dan nafas gelombang www.novelringan.com gelombang Jadi mereka mempercayainya pada saat itu Petik 2 Kalau begitu Bagaimana mereka mengetahui bahwa ini palsu? Selain itu Meskipun itu palsu Anda dapat mengirimkannya kepada saya untuk dilihat Fang Yu mengangkat alisnya Setelah kamu selesai menawarkan hadiah Mereka akan mengeluarkan segel gunung yang rusak Dan bersiap untuk mengirimkannya kepada kami Namun Segel gunung yang rusak Salah satu dari sepuluh artefak pengorbanan teratas Telah berubah menjadi batu Penatua Ge menggelengkan kepalanya Dengan marah Dia balas tertawa dan berkata Seluruh pavilion Wandao digoda oleh seseorang sebagai orang bodoh Sungguh konyol Fang Yu memandang penatua Ge dan sedikit menyipitkan mata Apakah kesalahan seperti ini umum terjadi dalam sejarah pavilion Wandao? Luar biasa langka Penatua Ge berkata dengan dingin Oleh karena itu Kepala pavilion Wandao setempat dan beberapa diaken bertanggung jawab atas masalah ini Mereka telah dicopot dari jabatannya Itu saja siapa yang akan mengganti kerugianku Fang Yu mengerutkan kening Saya telah menyelesaikan hadiahnya dengan sangat keras Tetapi saya bahkan tidak mendapatkan batu Kami secara alami akan memberikan kompensasi kepada kepala Fang Penatua Ge mengangkat kepalanya dan berkata Kompensasi macam apa yang diinginkan kepala Fang Apakah itu batu spiritual, harta karun, atau foodie yang berharga? Selama itu ada di gudang pavilion Wandao kami ya Kami semuanya bersedia membayar Mata Fang Yu berkedip saat mendengar kata-kata ini Dia memandang Penatua Ge berpikir sejenak Dan berkata Saya tidak menginginkan kompensasi dalam bentuk barang ini Yang saya inginkan adalah kecerdasan Intelijen Mata Ge tua sedikit berubah Ya, saya ingin mengetahui semua informasi tentang orang yang memposting hadiah itu Fang Yu berkata dengan mata dingin Wajah Ge tua menjadi stagnan Dan dia ragu-ragu Karena orang ini menipu Anda pavilion Wandao Anda tidak harus mematuhi aturan dan melindungi informasi tentang dia Bukan Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata Bahkan jika dia memilih untuk tetap anonim saat memposting hadiahnya Dia tidak mengidentifikasi dirinya sendiri Saya pikir Anda pasti dapat menyelidikinya melalui beberapa cara Pavilion Wandao yang begitu besar Apalagi tidak memiliki kemampuan ini Apa yang dikatakan kepala Fang adalah Penatua Ge berkata dengan mata yang menakjubkan Pihak lain menipu pavilion Wandao Dan tentu saja mereka harus membayar harganya Saya akan segera mendesak pavilion Wandao setempat untuk menghapus semua informasi tentang orang itu Pavilion Wandao lokal di mulutmu Di mana pavilion Wandao itu? Fang Yu bertanya sambil menyentuh dagunya Mendengar pertanyaan ini Ge tua ragu-ragu dalam ekspresinya Tetapi dengan cepat menjawab Wilayah klan Yin dan Yang Pavilion Wandao Danau Xiaoyang Danau Xiaoyang, apakah ini nama tempat di ranah keluarga Yin dan Yang? Fang Yu bertanya Ya, itu terletak di bagian barat klan Yin Yang Dan wilayahnya lebih luas Kata Ge tua Sepertinya orang yang memberikan hadiah itu ada di Danau Xiaoyang Fang Yu menyipitkan mata Itu lebih mungkin Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk menyembunyikan identitasnya Dia pergi ke Pavilion Wandao di Danau Xiaoyang untuk memberikan hadiah Kata Ge tua Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata Itu saja, kamu mendapatkan informasi identitas orang yang mengirimkan hadiah itu sesegera mungkin Dan kemudian beritahu saya bahwa ini adalah kompensasi yang saya inginkan Saya akan menangani ini secepat mungkin Jawab Ge tua Untuk hal lain, saya meminta Anda Wandao Pavilion untuk membantu menemukan seseorang Apakah ada petunjuk? Fang Yu bertanya Pemberitahuan orang hilang telah dikeluarkan Dan akan diberitahukan setidaknya dua kali sehari Penatua Ge berkata Hua Iksu yang dicari Fang Jika ada Pavilion Wandao di dekat lokasinya Dia seharusnya dapat mendengar beritanya Tetapi untuk saat ini, tidak ada petunjuk Petik dua titik 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 Yah, teruslah mencari Fang Yu berkata Jimat ajaibnya tidak cukup Beritahu aku lagi Maklumlah, jimat ajaib yang kamu berikan terakhir kali Sudah bisa bertahan selama sebulan Jawab Ge tua Titik 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 Ketika Fang Yu kembali ke lantai pertama Su Jialu, yang dikelilingi oleh banyak orang Melihatnya sekilas Kepala Su Jialu segera berteriak Para biksu menoleh dan melihat Fang Yu turun Ekspresi mereka berubah drastis Dewa Fang Yu benar-benar muncul Para biksu segera mengepung Fang Yu Fang Yu mengerutkan kening dan berkata Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda hari ini Mari kita selangkah lebih maju Namun kelompok pembudidaya ini tidak menganggapnya serius Dan mereka masih Berkumpul Kepala Fang Yang berikutnya dari Sekte Pagi Kepala Fang, Tuan dibawa ingin bertemu denganmu Aku tidak tahu apakah kamu bisa memberi muka Petik 2 Kepala Fang, tolong beri aku waktu Lingkungan sekitar berceloteh dan berisik Fang Yu sedikit tidak sabar Dan berkata dengan dingin Diam Mendengar kata-kata ini Warna kulit para biksu ini berubah Dan mereka sangat terkejut sebelum mereka tutup mulut Fang Yu dan Su Jialu pergi melalui pintu belakang Tuan, izinkan saya mengatakannya Gerbang Yuhua kita sudah terkenal di perbatasan selatan Kata Su Jialu Reputasi seperti itu tidak ada gunanya Fang Yu berkata dengan ringan Tapi bukankah begitu Ketua, kami ingin melakukan hal-hal penting Su Jialu terkejut sejenak dan berkata Aku membuat Yuhu Amen terkenal karena aku ingin menarik beberapa musuh Tapi sampai hari ini Aku belum menemukan musuh dari alam lain datang ke Yuhu Amen kita Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak tahu apakah mereka menyitanya Kalau soal berita Saya masih tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Atau menyingkirkannya Bukankah itu meremehkan Pergerakan Yuhu Amen kita baru-baru ini tidaklah kecil Kata Su Jialu Setelah meninggalkan pavilion Wandao Su Jialu membawa Fang Yu ke rumah tuan kota untuk menemui ayahnya Ngomong-ngomong Siapa nama ayahmu? Fang Yu bertanya Su Tianlong Jawab Su Jialu Aku ingat terakhir kali kamu mengatakan bahwa nama ayahmu adalah Su Ao Mengapa kali ini berbeda? Fang Yu bertanya Ao adalah karakternya Nama aslinya adalah Su Tianlong Su Jialu berkata Iblis utama dari sekte api ekstrim disebut Duan Ao Jadi lebih baik tidak menggunakan karakter itu sekarang Oke Fang Yu mengangguk Keduanya segera datang ke rumah tuan kota Pada saat ini Seorang pria yang mengenakan baju besi perak dan berjambut sedang berjalan keluar dari gerbang rumah tuan kota bersama sebuah tim Ayah Su Jialu melihat pria itu dan segera berjalan ke depan untuk memberi hormat Pria itu berhenti Menatap Su Jialu Lalu ke Fang Yu Matanya sedikit berubah Ini adalah Su Tianlong memandang Fang Yu Matanya melebar Ya Ini kepalaku Fang Yu Su Jialu dengan bangga memperkenalkan Kepala Fang Aku sudah lama mengagumi nama yang bagus Su Tianlong segera mengambil beberapa langkah ke depan Menundukan kepalanya dan mengepalkan tinjunya di depan Fang Yu Tidak perlu memberi hormat Tuan kota Su Fang Yu tersenyum Su Tianlong mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu Matanya sebesar lonceng tembaga masih penuh keterkejutan dan luar biasa Jelas sekali Dia telah mendengar tentang rumor Fang Yu Ayah Aku hanya berpikir Kamu tidak pantas Kamu hanya tahu cara menipu wanita menjadi sekte tak tertandingi seperti Yu Huamen Su Tianlong menamparkan kepala Su Jialu dan mengutuk sambil tersenyum Kamu tidak boleh berbicara omong kosong Meskipun saat ini aku adalah murid terendah dari klan Yuhua Gelombang www.novelringan.com gelombang Aku adalah murid nomor satu yang pernah berada di sisiku Kata Su Jialu Nomor satu Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Su Tianlong berkata sambil mencibir di wajahnya Menurutku kamu seperti kulit mati Tepat di sisimu Kamu berbicara seperti itu Tetapi kamu tidak perlu bicara Su Jialu berkata datar Apakah kamu masih berpura-pura bersama Lao Sumu? Su Tianlong menyingsingkan lengan bajunya dan tampak marah Ayah Ayo kita bicara dengan kepala dulu Su Jialu segera berkata Su Tianlong kembali sadar Menoleh untuk melihat Fang Yu Dan berkata sambil tersenyum Maaf Kepala Fang Tertawa saja Pemberontak ini suka merangsang saya Tidak Apa-apa Anda dapat berbicara lebih banyak Bagaimanapun Kamu juga punya waktu Kata Fang Yu Haha Ayo kita duluan Su Tianlong tersenyum dan hendak mengundang Fang Yu ke rumah tuan kota Tetapi pada saat ini Seorang bawahan berlari ke sisinya Dan membisikkan beberapa patah kata Hah Kebetulan sekali Saya baru saja melihat kepala Fang Su Tianlong mengerutkan kening dan bertanya Bawahan itu membisikkan beberapa kata lagi Petik dua titik 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 Baiklah Izinkan aku bertanya Su Tianlong mengangguk dan memandang Fang Yu Ayah Ada apa Su Jialu bertanya Su Tianlong memandang Fang Yu dan berkata Sekte Fang Yang mulia ingin bertemu dengan Anda Di mana harus bertemu Fang Yu bertanya Kota Kekaisaran Su Tianlong berkata Dia memintaku untuk menemukanmu Tapi aku tidak menyangka kamu berada tepat di depanku Bertemu di kota Kekaisaran Mata Fang Yu bergerak sedikit Oh Momo ngomong Yang mulia juga mengatakan bahwa Dia meminta Anda untuk mendiskusikan sesuatu yang penting Silakan pergi ke sana Su Tianlong berkata lagi Siang Tianhe menemukan Fang Yu Hanya satu hal itu Oke Ayo pergi Fang Yu berkata tanpa berpikir terlalu banyak Oke Kalau begitu turun dan memimpin jalan Kata Su Tianlong Biasanya berapa lama Fang Yu bertanya Uh Kota Kekaisaran terletak di tengah perbatasan selatan Dibutuhkan sekitar setengah hari dari pihak kita Jawab Su Tianlong Kalau begitu Tidak perlu itu sekarang Fang Yu tersenyum sedikit dan mengeluarkan jimat ajaib itu Su Tianlong tampak terkejut ketika dia melihat tanda ajaib di tangan Fang Yu Dan melambaikan tangannya Fang Yang mulia seharusnya tidak terlalu ingin bertemu dengan Anda Tetapi tidak perlu menggunakan tanda yang begitu berharga Rune magis sangat berharga bagimu Tetapi di gerbang Yuhua kami Ini adalah alat dasar untuk pepergian Su Jialu tersenyum Orang tua Ku bilang kamu belum pernah melihat wajah dunia Nak Kamu Su Tianlong mencoba melawan lagi Aku pergi Urusan bisnis Su Jialu segera berlari ke arah Fang Yu Dengan cara ini Beberapa menit kemudian Mereka bertiga menggunakan jimat ajaib untuk menuju ke pusat kota dinasti abadi Titik-titik-titik Di area tengah perbatasan selatan Ada sebuah kota besar Tidak sulit untuk melihat betapa pentingnya hal itu dari para penjaga dinasti yang mengelilingi kota Ini adalah kota kekaisaran Pusat kekuasaan Banyak anggota tingkat tinggi dinasti abadi Semuanya tinggal di kota kekaisaran Pada saat ini, gerbang kota kekaisaran terbuka Dan ribuan penjaga berlutut sebagai tanda menyambut Sebuah tim kecil lewat di antara mereka Hanya ada tujuh orang di tim ini Semuanya berkulit putih Memancarkan temperamen yang unik dan luhur Pria yang berjalan di garis depan tim memiliki wajah tampan Alis pedang dan mata berbintang Serta aura Itu adalah pangeran Seorang gadis manis berpakaian putih meraih lengan kiri sang pangeran dan melihat sekeliling Matanya penuh dengan hal-hal baru Saudaraku Kota ini kelihatannya besar sekali Apakah ini rumahmu? Tau-tau berkedip dan bertanya Ya, tapi meskipun besar di sini Tidak ada bandingannya dengan istana surgawi kita Terutama dalam hal energi spiritual Pangeran tersenyum dan menjawab Ini pertama kalinya saya datang ke kota sebesar ini Kata Tau-tau Jika kamu penasaran Kamu bisa mengajak rekan magangmu untuk pergi bersamamu nanti Tapi jangan ganggu rekan magangmu Dia akan kembali kali ini Terutama untuk menerobos kemacetan dengan mengubah lingkungan Di sisi lain Pria berjambut itu tersenyum Elder Chang Saya tahu Saya pasti tidak akan membiarkan senior saya membuang waktu bermain-main dengan saya Tau-tau cemberut Senang rasanya mengetahuinya Kata Chang Jian Temui Yang Mulia Pada saat ini Seorang pemimpin penjaga yang mengenakan kemeja platinum dan empat tentara berjalan ke arah Pangeran dan membungkuk Apa yang salah? Pangeran berhenti dan bertanya Yang Mulia mendengar bahwa Yang Mulia membawa para tetua istana surgawi dan beberapa murid ke sini Dan secara khusus mengundang Anda untuk memasuki istana sebentar Kata komandan kota Pangeran menyipitkan mata sedikit dan hendak menjawab Terima kasih kepada kaisar atas kebaikannya Namun perjalanan kita ke sini hanyalah hambatan bagi putra Tuhan Tidak ada waktu pergi ke istana untuk menemui kaisar untuk saat ini Mohon pengertiannya Chang Jian di samping berbicara Mendengar kata-kata ini Pemimpin penjaga di depannya berkedip Lalu mengangguk dan berkata Dalam hal ini Saya akan melapor kepada Yang Mulia Tidak Kita akan menemui ayahnya Pada saat ini Sang Pangeran tiba-tiba berbicara Mendengar kata-kata ini Mata Chang Jian bergerak sedikit dan menatap Sang Pangeran Penatua Chang Masalah ini tidak akan memakan banyak waktu Kata Pangeran Chang Jian menganggup dan tidak banyak bicara Status Pangeran Ethereal saat ini di Tiangong Selama dia berhasil menerobos kemacetan dan mencapai alam pelarian Masa depan setidaknya akan berada pada level yang sama dengannya Dan usia Sang Pangeran telah lama dianggap sebagai pelatihan masa depan Tiangong Ambisi Zhiyun Zhenren bahkan lebih besar Dan dia sepertinya ingin Sang Pangeran menjadi orang nomor satu di Xinjiang Selatan dan masuk dalam daftar Dadao Oleh karena itu Meskipun Chang Jian adalah seorang penatua Namun kali ini mengikuti kota kekaisaran Dia hanya berfungsi sebagai pelindung hukum dan tidak memiliki banyak hak untuk berbicara Semuanya berdasarkan pada Pangeran Baiklah kalau begitu Silakan masuk ke istana bersama yang mulia Kata Panglima Kota Ayo pergi Pangeran tersenyum Pemimpin kota pertahanan segera berbalik dan berjalan ke dalam kota kekaisaran Pangeran dan yang lainnya mengikuti di belakang dan berjalan maju tanpa terburu-buru Di kedalaman kota kekaisaran Sebuah istana besar dan megah adalah tujuan mereka Itu adalah istananya Sepanjang jalan Mereka yang bertemu dengan tim pangeran Tidak peduli itu biksu atau rakyat jelata Harus berhenti dan menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat kepada pangeran Atau dinasti abadi Pangeran kembali ke istana bersama para tetua dan murid Tiangong Ini adalah kabar baik bagi kota kekaisaran yang sudah melonjak dan situasinya jelas-jelas berlawanan Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Titik-titik-titik melalui jimat ajaib Fang Yu dan ketiganya dengan cepat datang ke kota kekaisaran Ketiga orang itu mendarat di depan gerbang Tuan kota Tianlong diperintahkan untuk membawa orang ke istana untuk menemui yang mulia Kata Su Tianlong sambil menunjukkan tanda perunggu Siapa yang harus dibawa ke istana? Tanya penjaga itu Yu Hua Men? Fang Yu yang bertanggung jawab Su Tianlong memperkenalkan Mendengar nama ini, wajah seluruh penjaga berubah Meskipun mereka sendiri belum pernah melihat Fang Yu, mustahil mereka belum pernah mendengar nama Fang Yu Belakangan ini, sensasi yang ditimbulkan oleh nama ini sungguh terlalu besar Fang Yu Penjaga itu menatap Fang Yu yang berdiri di belakang Su Tianlong gelombang www.novelringan.com gelombang dan matanya penuh dengan keterkejutan Apakah ada masalah? Su Tianlong bertanya Petik 2 titik-titik-titik Tidak, silakan masuk Penjaga itu kembali sadar, ekspresinya penuh rasa hormat Dan dia membungku untuk memberi isyarat kepada Su Tianlong dan Fang Yu untuk masuk Terima kasih banyak Su Tianlong mengangguk dan berjalan ke kota kekaisaran bersama Fang Yu dan Su Jialu Para penjaga melihat ke belakang Fang Yu, mata mereka penuh dengan keterkejutan Hari apa hari ini, mengapa pangeran kembali ke istana dengan kaki depannya, dan Fang Yu dari gerbang Yuhua juga memasuki Istana Di istana ini, para dewa benar-benar berkumpul bersama Titik-titik-titik Masih kepala Fang yang namamu berfungsi Para penjaga ini, kecuali beberapa dengan pergelangan tangan terbesar, seperti paman di hari kerja Bagaimana mereka bisa menyambut kita masuk dengan tatapan penuh hormat Su Tianlong berjalan bersama, dikatakan Fang Yu tersenyum, memandangi bangunan-bangunan besar di kedua sisi, dan berkata Kota kekaisaran ini benar-benar berbeda, yaitu bangunan biasa jauh lebih besar daripada bangunan di kota lain Kota kekaisaran mengalami renovasi menyeluruh setiap tahun Su Tianlong berkata, yang mulia sangat mementingkan fasad Apakah istana kekaisaran ada di bagian paling dalam? Fang Yu menatap lurus ke depan Melihat kekejauhan dari posisinya, Anda dapat melihat tangga emas yang besar Topografi keraton setinggi melayang di udara Dibutuhkan banyak tenaga dan sumber daya keuangan untuk membangun istana ini saat itu Su Tianlong juga melihat ke istana dan berkata, yang mulia ingin perasaan bahwa Anda dapat melihat seluruh istana ketika Anda keluar dari istana Jadi tingkat istananya adalah Tingginya lebih dari 300 meter Ini sangat menyusahkan kami Setiap kali kami memasuki istana, kami harus berjalan setengah jam hanya untuk naik satu langkah Tidak bisa terbang Fang Yu tersenyum Haha, itu istananya, tapi kaisar duduk di dalamnya Beraninya kami para pejabat terbang masuk Tentu saja, tidak apa-apa bagi orang kuat seperti kepala Fang Untuk terbang masuk, dan yang mulia tidak berani membawamu Su Tianlong berkata dengan suara rendah Kalau begitu kita akan terbang nanti Fang Yu bertanya Uh, kamu bebas, kepala Fang, bocah bau ini dan aku harus masuk, kata Su Tianlong Lupakan saja, ayo pergi bersama, kata Fang Yu Mereka bertiga berbicara dan berjalan, perlahan mendekati istana Sepanjang perjalanan, Fang Yu bisa merasakan keunggulan menjadi kota kekaisaran Jalan yang dilalui lebih luas dibandingkan kota lain Dan hanya terdapat toko-toko di kedua sisi jalan dan tidak ada warung Sedangkan bagi para pejalan kaki, mereka mengenakan pakaian brokat dan jubah Mereka tampak berasal dari keluarga kaya dan unggul Dan banyak kursi sedan terlihat lewat Ini adalah kota kekaisaran Meskipun hanya warga sipil Kehidupannya lebih baik dibandingkan warga sipil di kota lain Trio Fang Yu bergerak semakin cepat Dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka sampai di istana Penjaga berdiri di kedua sisi dan di depan mereka ada tangga emas seperti tangga menaiki Maaf, kepala Fang, kami harus mengizinkanmu menaiki tangga bersama kami, kata Su Tianlong Naik, kata Fang Yu Ketiga orang itu menaiki tangga dan menuju aula Saat ini, di dalam aula utama Siang Tianhe duduk di kursi naga yang tinggi Dan di bawahnya, dua baris orang berdiri di aula Orang-orang ini mengenakan kostum mewah Masing-masing dengan topi resmi di kepala Dan kedudukan setiap orang tidak rendah Mereka mampu mengguncang dinasti abadi dengan hentakan Putra mahkota dan para biksu dari istana surgawi yang dibawahnya berdiri di tengah aula Ayah, aku kembali Pangeran tidak menundukkan kepalanya Matanya menunduk, dan dia berbicara dengan tenang Siang Tianhe memandang sang pangeran Wajahnya tenggelam seperti air, tanpa ekspresi Kalian semua dari Tiangong datang dari jauh Saya harap kalian bersenang-senang di istana Siang Tianhe melirik Chang Jian dan lima murid Tiangong di belakang pangeran Dan berkata Yang mulia, kami hanya memiliki satu tujuan kedatangan kami kali ini Yaitu untuk melindungi Putra Suci Chang Jian berkata perlahan Oleh karena itu, pada dasarnya kami tidak akan meninggalkan istana timur tempat Putra berada Haha, istananya kokoh dan kuat, dan penjaganya sangat kuat Pangeran ditutup di istana timur, dan tidak ada yang bisa mengganggunya Siang Tianhe tersenyum dan berkata Itu sulit untuk dikatakan Ketika dia mengatakan ini Dia menatap Siang Tianhe dan mendengus dingin Saya mendengar bahwa Kaisar tidak terlalu menyukai senior Begitu ucapan ini keluar Ekspresi orang-orang berpangkat tinggi yang berdiri di kedua sisi Aola berubah Tak satupun dari mereka menyangka gadis dari Tiangong ini akan langsung mengatakan hal seperti itu di depan orang banyak Apakah dia mewakili arti Tiangong? Siang Tianhe di kursi naga berperilaku sangat tenang Dari mana kamu mendengar tentang ini? Siang Tianhe memandang Tau Tau dan bertanya Itu menyebar kemana-mana? Kamu tidak ingin saudara itu menerobos kekeadaan melarikan diri? Jika tidak, posisimu akan hilang Itu sebabnya aku mengikuti saudara itu kembali Hanya untuk menjagamu Tau Tau berkata tanpa ragu dan takut Kalimat ini lebih lugas dari sebelumnya Orang-orang di Tiangong, termasuk Sang Pangeran, tidak menghentikan pembicaraan Tau Tau Jelas sekali, apa yang dikatakan Tau Tau sebenarnya mewakili sikap Tiangong Wajah Siang Tianhe berubah muram Dia tidak menyangka Sang Pangeran akan menggunakan mulut buah persik untuk memperjelas keadaan pada kesempatan seperti itu Heh, Siang Tianhe tertawa datar dan berkata Mes, Tau Tau, Anda terlalu khawatir, saya tidak memiliki pemikiran seperti itu Dan saya tidak akan melakukan hal seperti itu Hef, berpura-pura saja Tau Tau mendengus dingin tanpa menunjukkan wajah apapun Kali ini, mata Siang Tianhe benar-benar dingin Ini adalah kota kekaisaran, wilayah dinasti abadi Tiangong mengirim begitu sedikit orang dan meminta murid perempuan termuda untuk menyerangnya Jelas sekali, dia tidak ingin meninggalkan jejak di wajahnya Terlalu sombong Tiangong, apakah benar-benar menjadikan dinasti abadi sebagai tas mereka? Gadis Tau Tau, harap perhatikan kata-katamu Pada saat ini, seorang pria kekar dengan wajah galak berdiri di sisi kiri aula berkata dengan suara yang dalam Apa yang aku katakan adalah kebenaran, apa yang kamu inginkan? Tau Tau bertanya secara retoris tanpa rasa takut Wajah pria itu sangat muram, matanya tajam Dan Siang Tianhe, yang sedang duduk di kursi naga, juga memasang ekspresi marah dengan kemarahan di matanya Dia tidak dapat menahannya lagi Penampilan Tiangong sama sekali tidak menaruh perhatian pada dinasti abadi, apalagi dia Ini istananya, Anda sangat tidak menghormati yang mulia Kami secara alami dapat menangani Anda sesuai hukum Kata pria itu dengan dingin Aku sangat takut, apakah kamu berani memindahkanku? Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Tau Tau mengangkat kepalanya dan melakukan serangan balik dengan bangga Pria itu mengepalkan tangannya dan matanya sangat dingin Tapi dia menahannya Ada pun orang lain yang berdiri di kedua sisi aula Mereka semua menundukkan kepala saat ini Berusaha untuk tidak membiarkan ekspresi dan mata mereka terlihat Tidak ada yang berbicara, hanya diam mengamati perkembangan situasi Tau Tau, jangan kasar Pada saat ini dalam suasana aula, Sang Pangeran akhirnya berbicara Aku hanya melampiaskan amarahmu padamu Kata Tau Tau masam gelombang www.novelringan.com gelombang Pangeran menatap Tau Tau Dan Tau Tau terdiam dengan enggan Ayah, jika tidak ada apa-apa lagi, kami akan kembali ke Istana Timur dulu Kata Pangeran Dia tidak memberikan penjelasan atau penjelasan apapun tentang masalah tersebut sekarang Sikapnya sudah terlihat jelas Siang Tianhe di kursi naga sangat jelek Kedua tangannya di sandaran tangan terkepal Yang mulia, kota Tianlong Su Tianlong telah tiba di depan kuil, katanya Pada saat ini, seorang penjaga di depan kuil datang untuk memberitahu Su Tianlong Tanda tanya, mengapa begitu cepat? Biarkan dia membawa orang masuk Ekspresi Siang Tianhe berubah dan menyela penjaga di depan istana Ya, penjaga di depan kuil mundur Pada saat ini, kedua sisi aula, atau pangeran dan orang lain di tengah Menunjukkan keraguan di wajah mereka Pangeran, jangan terburu-buru pergi Saya akan memperkenalkan Anda kepada seseorang Mata Siang Tianhe berkedip-kedip di kursi naga Dia sudah memiliki ide di dalam hatinya Dan senyuman tipis muncul di wajahnya Pangeran memandang Siang Tianhe dan sedikit menyipitkan mata Setelah beberapa saat, tiga sosok masuk dari luar aula dan berjalan lurus ke depan Temui yang mulia Su Tianlong berlutut dengan satu kaki Fang Yu tidak bergerak Su Jialu mengikuti Fang Yu juga tidak bergerak Pada saat ini, sang pangeran sudah melihat Fang Yu Dan wajahnya segera berubah Kamu tidak perlu sopan Kepala Fang, cepatlah datang Siang Tianhe bangkit, berjalan langsung dari kursi naga Dan secara pribadi maju untuk menemuinya Tindakan seperti itu membuat Chang Jian dari Tiamong mengerutkan kening Siang Tianhe bahkan tidak bangun ketika mereka tiba Tapi saat ini, siang Tianhe secara pribadi menyapa ketiganya yang baru saja tiba Sikap sebelum dan sesudahnya sangat berbeda Siang Tianhe berjalan cepat ke arah Fang Yu Dengan sikap yang sangat hormat Kepala Fang, kamu di sini Fang Yu melirik ke sekeliling dan melihat pangeran Dan yang lainnya berdiri tidak jauh di depan Matanya sedikit bergerak Saya ingin memberi Anda perkenalan besar Ini adalah Fang Yu, kepala Yu Huomen saat ini Yang baru-baru ini membuat sensasi di perbatasan selatan Siang Tianhe berbalik dan memperkenalkan Ketika dia berbicara Dia menatap lurus ke arah sang pangeran Dengan senyuman di matanya Kehadiran Fang Yu dianggap sebagai penyelamat baginya Awalnya, auranya telah sepenuhnya dikuasai oleh sang pangeran Dan dia mengalami kesulitan bernapas Namun ketika Fang Yu tiba Situasinya berbeda Orang tunggal yang menghancurkan keberadaan mengerikan Dari sekte api ekstrim ini adalah beban berat Bagi semua orang yang hadir Termasuk kelompok Tiangong Siapa yang berani mengabaikan Fang Yu? Sian tua, kenapa kamu mencariku? Fang Yu melirik sang pangeran Lalu menatap Sian Tianhe Dan berkata Nama Fang Yu untuk kaisar sangat biasa-biasa saja Tetapi tidak ada seorang pun di antara penonton Yang menunjukkan ekspresi aneh Lagi pula Bahkan jika mereka tidak melihat kekuatan Fang Yu Dengan mata kepala sendiri Mereka terus mendengar tentang situasi hari itu selama ini Bagi orang sekuat itu Terlalu mudah untuk menghancurkan dinasti abadi Oleh karena itu Apa yang disebut Fang Yu sebagai kaisar Menurut mereka semua masuk akal Ini adalah kepala Fang Sian Tianhe memandang sang pangeran Dengan cahaya aneh di matanya Dan berkata Pangeran Anda harus tahu lebih banyak tentang kekuatan besar Seperti kepala Fang Pangeran sudah berbalik dan menghadap Fang Yu Sebenarnya kita sudah lama bertemu Kan? Fang Yu memandang sang pangeran dan tersenyum Wajah sang pangeran sedikit berubah Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Fang Yu adalah tentang sarang raksasa Keduanya memang sudah bertemu dua kali Sekali di sarang raksasa Sekali di sekte api ekstrim Hanya saja tidak ada kontak langsung antara kedua pertemuan tersebut Itu karena mereka mengetahui keberadaan satu sama lain Hari ini adalah pertemuan pertama dalam arti sebenarnya Pangeran memandang Fang Yu Matanya berkedip karena emosi campur aduk Di sarang raksasa Fang Yu mengambil warisan abadi Duduk di depannya di kereta Tyrant Sovereign Dan pergi dengan angkuh Setelah kejadian itu Sang pangeran merasa sangat kesal dan ingin membalas dendam terhadap Fang Yu setelah dia ingin Menerobos alam pelarian secepat mungkin Tapi di ekstrim fire sek Dia melihat kekuatan Fang Yu Pertama Iblis api yang muncul tiba-tiba diselesaikan Dan kemudian penatua tertinggi yang juga merupakan iblis dari sekte api ekstrim diselesaikan bersama-sama Akhirnya, semua basis budidaya semua biksu di seluruh sekte api ekstrim dihapuskan Perilaku seperti itu tidak dapat digambarkan sebagai tindakan yang menggemparkan Setelah itu, Sang Pangeran juga menyadari Dia pasti bukan lawan Fang Yu Bahkan jika dia menerobos ke alam pelarian Karena, sekuat apapun bakatnya Tidak mungkin dia bisa menerobos ke kondisi pelarian Dan dia akan lebih kuat dari Duan Ao dari tiga surga dalam kondisi pelarian Sekarang, melihat Fang Yu berdiri di depannya Suasana hati Sang Pangeran menjadi sangat rumit Dia ingin mendapatkan kembali warisan peri dengan tangannya sendiri Tapi dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak punya kesempatan Perasaan ini sangat dirugikan Menghadapi Fang Yu saat ini Sang Pangeran tentu saja tidak berani terlalu sombong Kepala Fang, saya sudah lama mengagumi nama itu Saya adalah anak suci istana surgawi, Siang Sing Yu Kata Sang Pangeran, Siang Sing Yu Fang Yu menganggup dan berkata Aku hanya tahu namamu sekarang Mata Sang Pangeran berkedip dan dia tidak berbicara Para biksu surgawi di kedua sisinya Terutama Chang Jian yang lebih tua Menatap Fang Yu dengan mata waspada saat ini Setelah kejadian sekte api ekstrim Lapisan inti Tiangong mengadakan pertemuan Inti dari pertemuan tersebut adalah Fang Yu dan Yu Hua Men yang diwakilinya Setelah Tuan Besar pergi dan gerbang Yu Hua menurun Tiangong ditetapkan sebagai sekte pertama di perbatasan selatan Bahkan sekte api ekstrim Yang juga merupakan gerbang abadi tingkat pertama Sulit dikalahkan Tapi sekarang setelah kelahiran Fang Yu Tampaknya sekte yang mendominasi langit dan bintang agung Pada saat itu akan naik ke puncak lagi Bagi Tiangong, ini tentu saja bukan kabar baik Dalam beberapa tahun terakhir Tiangong tidak puas dengan gerbang pertama di Xinjiang Selatan Mereka ingin menguasai seluruh perbatasan selatan secara substansial Jadi mereka merekrut pangeran untuk memasuki istana Dan membiarkan Zhiyun Zhen Ren menerimanya sebagai murid Setelah pertumbuhan selama bertahun-tahun ini Saatnya telah tiba Selama Sang Pangeran berhasil menerobos ke alam pelarian Maka seluruh dinasti abadi dengan sendirinya akan jatuh ke tangan istana surgawi Rencana ini telah direncanakan selama bertahun-tahun Dan tidak boleh ada masalah pada titik kritis terakhir Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke istana timur dulu Kata Pangeran lagi Dia tidak ingin tinggal di sini Karena dia tidak ingin berkonflik dengan Fang Yu Dia tidak tahu mengapa Siang Tianhe bisa mengundang Fang Yu Tapi dia tahu betul bahwa ada begitu banyak orang yang hadir Hanya Fang Yu yang tidak bisa dia provokasi saat ini Oleh karena itu, berangkat lebih awal adalah satu-satunya pilihan Pangeran, apa yang kamu tinggalkan terburu-buru Ini adalah kepala Fang Kamu harus lebih banyak berkomunikasi Siang Tianhe melihat punggung Pangeran dan berkata Pangeran tidak berhenti sama sekali Dan terus berjalan keluar aula Dan para biksu dari istana surgawi Tentu saja, hanya bisa mengikuti di belakang Chang Jian menatap Fang Yu dalam-dalam Sementara Tao-Tao penuh kebencian Seolah ingin mengatakan sesuatu Tapi akhirnya tidak mengatakannya Dengan cara ini, Pangeran dan rombongannya meninggalkan aula Siang Tianhe melihat ke pintu aula dengan tatapan suram di matanya Titik-titik-titik Saudaraku, kita tidak perlu terlalu takut pada orang itu Kata guru Begitu dia keluar dari aula Tao-Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara Putra Mahkota tampak murung dan melirik ke arah Tao-Tao Tapi tidak berkata apa-apa Dia juga tahu bahwa dia pergi dengan tergesa-gesa Tampak seperti anjing yang hilang Dan hatinya sangat frustrasi Namun, dia tidak punya pilihan Alasan memberitahunya gelombang www.novelringan.com Gelombang dia harus pergi Jika tidak maka akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk Anak suci, apa yang kamu lakukan barusan sangat benar Untuk tujuan apa ayahmu memanggil Fang Yu ke istana saat ini Kami masih belum tahu Sebelum itu, kami tidak boleh membantu Fang Yu Alasan untuk ini Pada saat ini, Chang Jian berkata dengan wajah serius di sampingnya Kalau begitu, apakah kita harus bersabar sepanjang waktu Orang itu sendirian, aku tidak percaya dia bisa mengubah langit Tao-Tao berkata dengan marah Situasinya di luar dugaan Pihak lain sebenarnya mengundang Fang Yu Kembali ke istana timur Saya akan segera memberitahu istana surgawi tentang situasi saat ini Chang Jian mengerutkan kening dan berkata Kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja Pangeran mengangguk, wajahnya muram Kemunculan Fang Yu sangat mengganggu rencananya Sekarang, dia benar-benar tidak bisa dengan aman Kembali ke Xiaolingshan di istana timur untuk mundur Anda harus menemukan cara untuk menghadapi situasi yang ada Untuk berjaga-jaga Titik-titik-titik Lima menit kemudian, di ruang kerja di belakang ola utama Siang tua, panggil aku, bukankah kamu ingin aku menembak pangeran di istana? Fang Yu bertanya pada Siang Tianhe sambil menyipitkan matanya Siang Tianhe mengangguk dan berkata Ya, ini adalah kesempatan terbaik Dan kemudian Begitu pangeran menerobos alam pelarian Dia akan tinggal di istana surgawi selamanya Membuatnya lebih sulit untuk melakukan apapun Sulit bagiku untuk menghilangkan kecurigaanku jika aku melakukannya di istana Ini sama dengan menyinggung seluruh istana surgawi Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata Ekspresi Siang Tianhe berubah dan dia berkata dengan cemas Kepala Fang, ini benar-benar kesempatan terbaik Jika kamu tidak melakukannya kali ini Petik dua Saya tidak mengatakan saya tidak bisa melakukannya Maksud saya Saya harus menambahkan uang Fang Yu menyelah Siang Tianhe Dengan senyum tipis di wajahnya Tambahkan uang Wajah Siang Tianhe berubah Tetapi dia segera pulih dari keterkejutannya Menarik napas dalam-dalam Dan berkata Kepala Fang, apalagi yang kamu inginkan Selama saya bisa menyediakan Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Fang Yu menunjukkan senyuman hangat dan polos Dan bertanya Nenek moyangmu yang naik ke negeri Dongeng Apakah kamu meninggalkan harta bernilai tinggi lainnya? Tidak Nenek moyang hanya meninggalkan harta sebesar itu untuk keluarga Siang kita Ini juga harta terbaik yang bisa kuberikan Siang Tianhe menggelengkan kepalanya dan berkata Di tanganku tidak ada lagi barang yang bernilai lebih tinggi itu Itu dia Fang Yu mengangguk dan berkata Kalau begitu aku tidak bisa memikirkan apa yang ku inginkan untuk saat ini Jadi tulis saja Setelah selesai Selain Wugu Tian Xin Kamu harus berjanji padaku suatu kondisi Dan kemudian aku akan memberitahumu apa yang kamu inginkan Mata Siang Tianhe berkedip Dia mengangguk dengan tegas Dan berkata Tidak masalah Selama kepala Fang membantuku menyelesaikan masalah ini Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan apapun Oke Aku akan mencapai tujuanku hari ini Fang Yu berkata dengan ringan Kepala Fang Aku hanya punya satu syarat Pangeran tidak bisa mati Tapi dia harus dilenyapkan Siang Tianhe berkata dengan tegas di matanya Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk bangkit lagi Jangan khawatir Tidak ada yang lebih baik dari saya dalam hal pengolahan sampah Fang Yu Tersenyum Melihat Fang Yu berjanji akan sangat bahagia Warna aneh muncul di mata Siang Tianhe Meskipun dia yakin Fang Yu bisa menyingkirkan sang pangeran Tetapi di belakang sang pangeran ada seluruh istana surgawi Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan Tiangong yang sebenarnya Namun yang pasti adalah meskipun Tiangong dan sekte api ekstrim Sama-sama merupakan gerbang abadi tingkat pertama Perbedaan kekuatannya ada dan cukup besar Ekspresi Fang Yu sangat santai Apakah karena dia sama sekali tidak menatap Tiangong Atau dia punya rencana lain Hati Siang Tianhe masih dipenuhi kekhawatiran Dalam menghadapi situasi sulit ini Ada serigala di depan dan harimau di belakang Dan tidak berdaya mempekerjakan Fang Yu dengan Tian Xin murni Yang ditinggalkan oleh para leluhur Tetapi jika Fang Yu mendapat masalah di sini lagi Situasinya akan menjadi lebih kritis baginya Dinasti abadi Kaisar abadi Menguasai seluruh perbatasan selatan Dan memiliki banyak kota Tampaknya sangat kuat Namun, Siang Tianhe tahu betul bahwa Apakah menghadapi Tiangong atau Fang Yu Dinasti abadi yang tampaknya kuat ini Sama rapuhnya seperti selembar kertas putih Di hadapan kekuatan yang nyata Dinasti abadi Sebuah dinasti yang dibangun dari rakyat Tidak memiliki dasar sama sekali Justru karena inilah ketika menghadapi Niat jelas Tiangong untuk melakukan kanibalisasi Siang Tianhe hanya bisa mengambil keputusan terakhir Fang Yu Bahkan jika dia tidak memiliki persahabatan dengan Fang Yu Bahkan jika dia dan Fang Yu hanya bertemu dua kali Dia masih hanya bisa mengambil harta berharga sebagai imbalan atas bantuan Fang Yu Terlebih lagi Dia masih tidak yakin apakah Fang Yu dapat dipercaya Tak berdaya Sangat tak berdaya Siang tua Jangan khawatir Aku tidak pernah mengingkari janjiku Fang Yu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Siang Tianhe Tersenyum dan menepuk pundaknya Dan berkata Pangeran ini Saya tidak valid Saya yakin kepala Fang tidak akan mengingkari janjinya Karena Anda mewakili kepala Fang Tapi kejayaan umat manusia saat itu Yu huamen Siang Tianhe kembali sadar dan berkata Momo ngomong Kamu harus mencari alasan untuk tinggal di istana Selain itu Aturlah tempat untukku beristirahat Kata Fang Yu Tidak masalah Siang Tianhe menganggu Saya tidak tahu kapan kepala Fang akan memilih untuk melakukannya Anda tidak peduli tentang ini Itu akan terjadi hari ini Fang Yu berkata Kamu diam saja di sini dan tunggu beritanya Petik 2 titik 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 Bagus Jawab Siang Tianhe Titik 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 Meninggalkan ruang belajar Fang Yu bertemu Su Tianlong dan Su Jialu di ruang depan Kepala Fang Apa yang yang mulia bicarakan dengan Anda? Su Tianlong bertanya dengan rasa ingin tahu Ayah Dimana kita harus menanyakan pertanyaan ini? Tidak apa-apa meninggalkan istana Sebelum Fang Yu dapat menjawab Su Jialu segera berbicara Su Jialu tahu apa yang ingin dilakukan Siang Tianhe dengan Fang Yu Selesaikan sang pangeran Jika ini terjadi Akan segera menyebabkan gejolak hebat di seluruh kota kekaisaran Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya Namun yang pasti akan banyak orang yang terlibat dan banyak pula yang meninggal Ini adalah pusaran yang sangat besar Dan Su Jialu tidak ingin ayahnya Orang yang begitu sederhana dan setia terlibat Ya, aku berhutang budi Su Tianlong menggaruk kepalanya dan berkata Fang Yu melirik Su Jialu dan berkata Tuan kota Su, kamu dan Su Jialu harus meninggalkan istana dulu Ada yang harus kulakukan Aku harus tinggal di istana selama satu hari Kepala, aku ingin pergi juga Su Jialu bertanya dengan ekspresi berubah Ya, Fang Yu mengangguk Ini, wajah Su Jialu berubah Retakan, Su Tianlong menatap kepala Su Jialu dan menegur Kepala Fang menyuruhmu pergi dulu, lalu pergi Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak pertanyaan? Pergi Setelah berbicara, Su Tianlong berbalik lagi Membungko pada Fang Yu dan menarik Su Jialu untuk pergi Kamu tidak berguna di sini, kembalilah dulu Fang Yu melambaikan tangannya gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata lagi Titik-titik-titik Di istana timur, di depan aula Pangeran, Fang Yu tinggal di istana Saat ini ditempatkan di aula Mas Samping Dan Su Tianlong serta putranya yang datang bersamanya Telah meninggalkan istana Seorang pria berlutut di depan pangeran dan melaporkan Pangeran menyipitkan mata Matanya bersinar dengan cahaya dingin Dan bertanya, untuk alasan apa Fang Yu tetap tinggal? Entahlah, kabarnya Fang Yu meminta untuk tinggal Jawab bawahan itu Pangeran tampak murung, berpikir sejenak Lalu melambaikan tangannya dan berkata Begitu, kamu boleh keluar Bawahan itu bersujud dan berbalik untuk meninggalkan aula Sang pangeran berdiri diam Mengerutkan kening, meletakkan dagunya di tangannya Untuk bertahan saat ini, niatnya sudah jelas Chang Jian duduk di kursi di sampingnya Dan berkata dengan sungguh-sungguh Targetnya mungkin adalah kamu, putra Tuhan Pangeran memandang Chang Jian dan berkata Ini adalah kota kekaisaran Saya di istana timur Saya hanya ingin tahu Apakah dia benar-benar ingin melakukan sesuatu terhadap saya Apakah dia sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Pertimbangkan konsekuensinya Chang Jian menggelengkan kepalanya dan berkata Dengan kekuatan Fang Yu saat ini Dia sudah berada di atas surga ketiga di alam pelarian Dengan kekuatan seperti itu Apakah kamu perlu mengkhawatirkan konsekuensinya? Dia sekarang menjungkir balikan seluruh kota kekaisaran Dan tidak ada yang bisa menghukumnya Mendengar kata-kata ini Ekspresi murid Tiangong lainnya yang hadir berubah Kenapa orang ini ingin mengincar saudaranya? Kenapa dia Tau-tau mengertakkan gigi dan bertanya Terakhir kali disarang raksasa Dia mengambil warisan abadi yang semula milik saudara laki-lakinya Dan sekarang saudara laki-laki itu ingin menerobos ke dunia Keadaan, dia harus datang untuk ikut campur Apakah dia iri dengan bakat kakaknya? Dia Tau-tau, tidak perlu terlalu bersemangat Pangeran mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada Tau-tau untuk tutup mulut Jika ada orang di Tiangong yang bisa membuat Tau-tau patuh Selain Zhiyun Zhenren, yang ada hanya pangeran Selain itu, bahkan penguasa istana Tau-tau tidak menganggapnya serius Tau-tau menggigit bibir merah mudanya dengan marah Dan berkata, saudaraku, aku tidak marah Mengapa orang ini begitu sombong? Tau-tau, saudara meyakinkanmu, orang ini akan membayar harganya Kata pangeran dengan ekspresi muram Ya, kita harus membiarkan dia berlutut dan memohon belas kasihan kepada kita Lalu aku akan memotong tangan dan kakinya Dan menyianyiakan budidayanya Biarkan dia turun ke jalan untuk menjadi pengemis Tau-tau berkata dengan penuh semangat Pangeran mengulurkan tangan dan membelai kepala Tau-tau Tau-tau tersipu dan segera menundukkan kepalanya Akhirnya tenang Pangeran menoleh untuk melihat ke arah Chang Jian dan bertanya Penatua Chang, jika Fang Yu benar-benar mendatangi saya Kemudian, dia dipekerjakan oleh ayah saya Jika tidak, saya tidak pernah berpikir Fang Yu mengambil risiko sebesar itu Alasan Ya, itu sangat mungkin Jawab Chang Jian, sepertinya ayahku membayar banyak uang untuk mengundang Fang Yu dan ingin menekanku sampai mati Apakah ini hubungan ayah anak? Pangeran menyipitkan matanya dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya Anak suci, Fang Yu memasuki istana Kejadian ini melebihi ekspektasi Chang Jian berkata dengan ekspresi yang sangat serius Saya baru saja menghubungi Chen Yuan yang lebih tua dari istana surgawi Dan dia berkata bahwa akan memakan waktu setengah hari untuk mengirim orang ke sana Risikonya sangat tinggi selama periode ini Jadi apa yang harus kita lakukan? Sang Pangeran mengerutkan kening dan bertanya Penatua Chen Yuan, termasuk saya, berpikir adalah pilihan terbaik untuk segera meninggalkan istana dan kembali ke istana surgawi Chang Jian berkata dengan sungguh-sungguh Apa, kita baru saja tiba dan kita akan kembali secepat ini Itu karena pria bernama Fang Yu itu Tau-tau mengangkat kepalanya dan bereaksi dengan hebat Tau-tau, ini adalah langkah yang tidak berdaya Chang Jian menjelaskan, menilai dari perbuatan Fang Yu sebelumnya Orang ini tidak memiliki aturan dan bisa disebut mengamuk Satu demi satu, tiga sekte dihancurkan dalam pertemuan sekte Sekte api tertinggi telah dihapuskan lagi Kita bisa saya tidak dapat menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya Jadi, segera kembali ke Tiangong adalah cara terbaik untuk menghindari risiko Tau-tau mengertakkan gigi, wajahnya sangat jelek Dalam kapasitasnya, pernahkah dia mengalami hal yang begitu menyedihkan Hanya karena orang lain sendirian, dia harus bergegas kembali dengan cara yang sama Pihak lain hanyalah satu orang Wajah sang pangeran juga sangat muram Namun dibandingkan dengan Tau-tau, dia tidak hanya lebih tua, tapi juga lebih bijaksana Meskipun hatinya merasa sedih, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dihadapan orang kuat seperti Fang Yu Bersikap jujur hanya akan membuatnya jatuh ke dalam situasi di mana ia tidak akan pernah pulih Dapat meninggalkan istana dan kembali ke surga Penatua Chang, jika kita meninggalkan istana, bukankah kita memberi Fang Yu kesempatan dan ruang yang lebih baik untuk memulai Pangeran mengerutkan kening, dia mungkin memiliki kekhawatiran untuk memulai di istana Lagi pula, ada banyak orang di sini, tetapi jika kita meninggalkan istana dan pergi keluar Jika sesuatu terjadi pada kita, ada banyak kemungkinan Petik 2, itu benar, jadi kita perlu menyamar Chang Jian berdiri dan berkata Berpura-pura, mata sang pangeran bergerak sedikit, membuatnya semakin bingung Seng Si, menurutku aku akan memberitahumu rencana keseluruhannya Kamu hanya perlu bekerja sama dan kita bisa kembali ke Tiamong dengan selamat Chang Jian berjalan ke arah pangeran dan berkata dengan suara rendah Titik-titik-titik Allah utama, di dalam ruang kerja Yang mulia, apakah Anda akan melakukannya di istana? Pria bertopeng itu muncul di depan Xiang Tianhe tanpa suara, dan bertanya dengan tenang Ya, jawab Xiang Tianhe Melakukan ini? Meskipun orang yang melakukan ini adalah Fang Yu Tiamong pasti akan memperlakukanmu dan dinasti abadi sebagai musuh Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Pria bertopeng itu bertanya lagi Apakah kamu tidak mendukung ini sebelumnya? Xiang Tianhe mengangkat matanya dan bertanya secara retoris Saya memikirkannya dengan hati-hati, dan risikonya tampaknya besar untuk melakukan hal itu Dan saya memikirkan cara yang lebih baik untuk membuat dinasti abadi menghilangkan kecurigaan secara sempurna Sehingga Tiamong tidak memiliki alasan untuk bertindak atas dinasti abadi Kata si pria bertopeng Mendengar kata-kata ini, Xiang Tianhe mengangkat kepalanya dan menatap pria bertopeng itu Bicaralah dan dengarkan, kata Xiang Tianhe Pria bertopeng itu terdiam beberapa saat, dan berkata Saya tahu yang mulia, tetapi setelah mendengarnya Yang mulia harus memberikan hadiah yang awalnya Anda persiapkan kepada Fang Yu Beralih ke saya Wajah Xiang Tianhe berubah, dan sorot mata pria bertopeng itu menjadi berbeda Dia menyipitkan matanya dan bertanya Apakah kamu tahu kompensasi apa yang ingin kuberikan pada Fang Yu? Saya mendengarnya di kuil hari ini, Wu Gu Tian Xin Jawab pria bertopeng itu Xiang Tianhe tampak murung dan bertanya Tahukah kamu apa itu Wu Gu Tian Xin? Tidak jelas, tapi tidak mempengaruhi keinginan saya untuk mendapatkannya Pria bertopeng itu berkata dengan ringan Yang mulia bisa membuat pilihan Gunakan cara yang paling sederhana dan kasar Atau pilih untuk mempercayai saya dan berurusan dengan pangeran Dengan cara saya dapat menjaga Anda dan dinasti abadi tetap aman dan sehat Xiang Tianhe memandang pria bertopeng itu, wajahnya pucat Namun, bagi Xiang Tianhe, pria bertopeng saat ini telah memperlihatkan taringnya Benar saja gelombang www.novelringan.com gelombang pria bertopeng masih punya rencana Yang mulia, mengapa melihat saya dengan tatapan seperti itu? Saya telah membantu Anda selama bertahun-tahun Bahkan jika saya secara langsung meminta sejumlah kompensasi kepada Anda Itu adalah hal yang biasa Pria bertopeng itu sepertinya memahami pikiran Xiang Tianhe dan berkata Dan sekarang, saya Anda dapat memilih rencana yang lebih baik untuk berdagang dengan Anda Aku, tentu saja tidak akan memilih untuk berdagang denganmu Aku sudah menegosiasikan segalanya dengan Fang Yu Jika aku mengingkari janjiku, Fang Yu akan membunuhku tanpa ragu-ragu Xiang Tianhe mengertakkan gigi dan berkata Jangan khawatir, karena aku telah memberimu opsi ini Secara alami aku akan menyelamatkan hidupmu Pria bertopeng itu berkata dengan nada tenang Dalam analisis terakhir, ini hanyalah masalah kepercayaan Kamu lebih percaya pada Fang Yu, atau lebih percaya padaku? Mendengar kata-kata ini, murid Xiang Tianhe melebar dan ekspresinya berubah Tapi dia tidak ragu-ragu terlalu lama, dan segera dia menguatkan pikirannya Aku tidak akan berdagang denganmu Xiang Tianhe berkata, saya lebih percaya pada Fang Yu Inilah yang dikatakan Xiang Tianhe Dia telah melihat kekuatan Fang Yu dengan matanya sendiri Tetapi belum pernah melihat kekuatan pria bertopeng Dia bahkan tidak mengetahui asal-usul dan wajah sebenarnya dari pria bertopeng itu Oleh karena itu, meskipun dia sudah lama tidak mengenal Fang Yu Dia masih lebih mempercayai Fang Yu Dengan kata lain, mempercayai kekuatan Fang Yu Dia tidak ingin mati di tangan Fang Yu setelah menyetujui pria bertopeng itu Mendengar ini, pria bertopeng itu mundur dua langkah He he, saya tidak menyangka bahwa saya mengikuti Yang Mulia selama bertahun-tahun dan banyak membantu Yang Mulia Pada akhirnya, Anda tidak mempercayai saya Pria bertopeng itu tertawa dan menggelengkan kepalanya Jika kamu bisa melepas topeng di wajahmu, mungkin aku akan lebih mempercayaimu Jika tidak, kata Xiang Tianhe dengan wajah serius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!